Alright guys, selamat datang kembali di Lindex TV So, hari ini aku buat kemarin lagi tentang anak WFV Jadi ada salah satu di comment YouTube videoku Dari Dwi Chandra Safety So dia nanyain, Kak bikin konten tentang biaya hidup sebagai WFV WFV disana dong, thank you So, aku kan ngeliatin dan makarin gimana sih Berapa biaya hidupku disini selama seminggu lah Soalan disini aku digadinya per minggu guys Jadi setiap minggu itu aku ada pengoran biaya Dari rumah Biar rumah Groceries Beli bensin Pulsa Dan lain-lainnya Jadi aku mau ngeliatin sekarang guys Eks Sebelum aku mulai ke videonya Tolong di subscribe channel ini dulu guys Agar mencapai 1000 subscriber Untuk menerima lah bulan depan lah 10.000 subscriber guys Dan jangan lupa juga like dan share video ini kalau bermanfaat Dan juga komen Apa yang tau tentang WFV lagi, oke? Let's go kita ke videonya guys Alright guys So, jadi aku mulai dari rumah Jadi aku sewa share house Jadi share house itu Jadi kalian gabung dengan orang yang gak dikenal Jadi disini di rumahku ini ada kayak 6 kamar Jadi aku satu kamar bertiga guys Jadi biar lebih murah Jadi aku bayar satu rumah Satu kamar itu Harganya 100 dolar Per orang Per minggu bayarnya 100 dolar per minggu Dan per orang Jadi satu kamar itu 300 dolar Jadi kamar itu besar banget guys Tapi aku gak mau nunjukin kamarku Karena Terlalu messy dan terlalu berantahan banget guys Kalau ditunjukin Oke Nah itu untuk pertama Dan yang kedua Inilah mobilku guys Aku beli bensinnya ini Per minggu guys Jadi per minggu itu 30 dolar Aku beli bensinnya Jadi itu cukup untuk satu minggu Pulak-balik tempat kerja Nah aku Punya mobil ini gak sendiri guys Aku jadi belinya itu Patungan guys Patungan itu kayak Bayar bersama gitu loh Jadi aku belinya ini Dulunya berempat Sekarang berdua Karena aku telah berpisah Sama temenku Yang berempat Yang lagi dua itu guys So Dulu aku beli mobil ini Beli mobil ini sekitar 2 ribu 2 ribuan 2 ribu dolar Itu sekitar 20 juta rupiah Dan aku Bayarnya 500 dolar per orang Nah Lebih murah kan guys Tapi sekarang aku Punyanya ini berdua Jadi aku kembalikan uangnya Temenku itu lagi 500 dolar Jadi kita kembalikan uangnya Jadi kita yang punya mobil ini Kita lanjut kebutuhan selanjutnya Let's go Alright guys So Jadi ini untuk Groceriesnya Jadi Per minggu itu Aku udah Buletin Jadi 40 dolar guys Jadi Maksimal aku belanja Untuk bahan makananku itu 40 dolar Dan 40 dolar itu Udah dapet semua guys Jadi Yang saya lihat depanku ini Ini Bekal makananku untuk kerja Atau nggak makanan sehari-hariku Tuh Sini ada Mihun Ada Ayam Panggang Ada sayuran Bergedel Nah Lupa juga ini Indomie guys Jadi ini sangat bermanfaat Untuk anak rantauan So Untuk grocery itu Jadi aku maksimalin Itu Per minggu itu 40 dolar guys Jadi Itu udah dapet Semuanya Dan juga Saya kasih dulu ini Jadi Di belakangku itu Untuk Kebutuhan rumah Jadi Kita Patungan lagi Untuk Yang siapa Tinggal di rumah ini Kita harus bareng-bareng Belinya Untuk bahan-bahan Kebersihan Rumahan Dan itu sangat penting juga Untuk Untuk Kalian guys Soalnya Aku kan tinggal di rumah fotor gitu kan Jadi kita Beli Bareng-bareng 5 dolar Untuk perorannya Jadi udah dapet semuanya Tisi toilet Untuk pembersih Piring-piring Dan Dan juga ada Pengharum ruangan Dan plastik bag Itu sangat penting juga guys Lanjut Next Ke kebutuhan lainnya So guys Jadi untuk kebutuhan Laundry Jadi ini sangat beruntung guys Di rumah pun Ada Mesin cuci Ini Ini Aku gak bayar guys Jadi gratis Jadi Beberapa rumah itu Juga gak menyediakan Mesin cuci guys Jadi kalian harus ke Laundry terdekat Dan itu Agak mahal Bayar guys Jadi sekitar 5 dolar Atau gak 8 dolar Untuk Sekali cuci Nah kalian bisa hitung kan tuh Ini untungnya Aku dapat gratis guys Tapi untuk detergiannya Aku beli juga Ini Sekitar 7 dolar Nanti aku patungan lagi Sama temen-temenku Lebih murah guys Lagi 7 dolar Bagi 3 Ya Cuma 2 dolar guys So kita lanjut ke kebutuhan lainnya Alright guys Jadi segitu dulu Kebutuhan-kebutuhan yang aku perluin selama seminggu Nah Untuk yang terakhir itu adalah pulsa guys Jadi Kuota itu Aku Bayar itu perbulan guys Jadi Perbulan itu cuma 20 dolar Tapi 5 giga guys Itu ntar bagi aja Satu bulan itu kan dapat minggu Jadi 20 dolar bagi 4 Itu dapat 5 dolar guys Jadi aku gak terlalu pakai kuota di luar Karena aku seringan di rumah Pakai wifi guys Jadi Jarang aku keluar Dan paling aku keluarnya itu Cuma sabtu sama minggu guys Jadi total saya sebut Rumah Di sini Rumah itu aku bayarnya 100 dolar per minggu Ditambah Uang bensin per minggu 30 dolar Ditambah Uang grocery Per minggu 40 dolar Ditambah juga Uang kuota 5 dolar Jadi itu totalnya 175 dolar Per minggu Itu sudah include sama semuanya guys Menurutku ya Tinggal di Australia itu Agak mahal guys Jadi ini Ini Biaya hidup di sabb Di sabb Jadi sabb Kota kecil Kota kecil Sudah segitu Ngabisin 175 dolar Per minggu guys Jadi kalau di city itu Lebih mahal guys Jadi menurutku ya Kalau Kalian anak WLV yang baru-baru Dateng ke Australia Mendingan Kalian tinggal dulu di sabb Untuk Kota-kota kecil Yang ada di pinggiran Ini Dan juga Cari Kerja Yang Yang Memang Stabil gaji Ya guys Ini Untuk Yang anak WLV baru Itu mendingan Tinggalnya barengan Seperti tadi Kalian bisa lihat Aku Banyak patungan Itu bayarnya Dan juga Untuk Bayaran rumah Kalian bisa berdua Atau gak bisa bertiga Jadi segitu Untuk Berapa Tungguaranku Berapa Biaya hidup Seorang anak WLV di sabb Guys Sabb 10 World Segitu dulu Dari Tips dari LiliasTV So Jangan lupa juga Subscribe channel ini Comment Di bawah Apa yang kurang Kurang tahu Yang kurang jelas Tentang WLV Kalau gak Tinggal di sini Naik kerjaan di sini Kayak gimana Kayak kehidupan Di sini Dan jangan lupa Like And share Ke teman-teman kalian Ke keluarga kalian Ke tempat Geng Kelompok anak WLV kalian Ya Segitu dulu Dari LiliasTV See you in next video guys Tunggu Tunggu Tunggu